Sekarang masuk pada halaman 137, Vocabulary Boulder. Tugasnya itu meningkatkan kosa kata kamu, kosa kata bahasa Inggris kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Nah ini dia caranya. Tulislah sinonim atau makna yang sama dari kata-kata di bawah ini. Kamu bisa berkonsultasi dengan kamu sini, kamu itu kalau terjemahan apa namanya, teksnya ya, tapi kamu bisa, kita bisa kartikan di sini kamu bisa membuka kamus. Nah oke kita buka kamus ya, kita menggunakan Google terjemahan. Nah kita lihat di sini, saya sudah buka browser 1, kemudian kita buka Google, nah kita masuk kepada Google terjemahan. Kita lihat, kita lihat ini, kita kecilkan sedikit ya, nah ini dia. Nah kita lihat, grafik ya, grafik. Kalau kita mau melihat sinonim dalam Google terjemahan, kita harus menggunakan kata dasarnya. Kalau pakai S itu bukan kata dasar ya, jadi kalau grafik, kalau grafik tidak ada sinonimnya. Nah ini kata dasarnya, ya itu bisa visual, ya bisa simbolik, ini dia. Kalau, itu kalau adjektif, kalau menjadi noun, maka arti sinonimnya ini. Bisa picture, bisa illustration, bisa image, ya logo, diagram, graph, chart, bisa seperti itu. Itu untuk noun, ya kebetulan grafik di sini adalah noun, maka yang ini cocok sinonimnya. Artinya ini grafis, ya. Lanjut pada yang edit, ya edit. Edit, kita lihat. Nah ini dia, sunting, ya. Dia edit kata kerja, ya edit kata kerja, maka dia masuk ke correct, bisa revise, bisa improve, bisa ini dia seluruhnya. Ya tergantung dari bagaimana, apa, pilih yang malah paling cocok. Paling cocoknya barangkali revise, dengan improve, ya. Meningkatkan, itu mengedit, ya. Improve, ya. Kita langsung pada down thing. Ya down thing, kita lihat arti down thing apa. Nah ini dia, down thing itu adalah adjektif. Nah jadi bisa disconcerting, bisa, ya. Intimidating, intimidasi. Kalau kalian ingin, artinya menakutkan, ya. Jadi kalau ingin melihat ini, artinya misalnya intimidating, ya. Klik saja di sini, klik. Nah, intimidating, ya. Mengintimidasi. Lanjut kepada image, ya, image. Image ini kata benda, noun, ya, noun. Ini dia, noun. Nah sinonimnya apa? Ada likeness, ya. Ada resemble, bisa juga profile, ya. The image itu. Bisa juga Impression, ya, bisa. Picture bisa, painting bisa. Nah itu sinonimnya banyak. Kalau noun. Lanjut pada alter. Alter, mengubah. Nah, kalau alter mengubah, artinya dia kata kerja. Verb, kata kerja ini dia. Jadi bisa dipakai change, ya. Atau adjust, bisa juga. Modify, juga bisa. Kemudian isolate. Isolate, isolasi. Isolate. Oh, isolate. Nah, itu dia. Nah, ini kata kerja juga. Memisahkan, ya, artinya. Itu spirit. Spirit bisa. Nah, set apart bisa. Ya, itu yang paling umum, ya. Paling umum. Kemudian ada kata-kata spot. Spot. Itu titik, ya. Bisa di... Sinonimnya noun, ya. Titik itu. Spot. Sinonimnya yang cocok. Paling cocok mungkin mark, ya. Terus... Patch, bisa. Nah, atau juga bisa dipakai place. Bisa. Lanjut. Nah, kalau enhance excellent ini, ini bukan satu kata, ya. Ini mungkin lupa meng-enter ini. Orang yang mengetiknya. Jadi, enhance satu. Enhance satu, ya. Enhance itu artinya adalah, nah, increase. Ya, dia kata kerja. Kata kerja. Bisa strength fan, ya. Bisa mana lagi? Yang cocok bisa enrich, ya. Cocoknya enrich, ini cocoknya. Bisa amplify, bisa increase, bisa strength fan. Nah, itu dia. Artinya meningkatkan. Kemudian ada excellent. Excellent. Excellent ini... Adjektif. Bisa. Outstanding, bisa, ya. Magnificent, bisa. Ya. Super, bisa. Outstanding, nih. Very good, bisa. Wonderful, bisa. Banyak itu, ya. Yang sering dipergunakan, seperti itu. Ya. Very good, super. Outstanding, magnificent. Ya. Marvelous, bisa juga. Lanjut, pada crop. Crop artinya adalah, kalau di sini, tanaman. Sebenarnya di sini bukan, apa namanya, dia kata kerja. Kalau noun, memang tanaman. Tetapi kalau kata kerja, ini dia, cut, memotong. Ya, memotong. Trim, bisa juga, ini. Trim, bisa juga. Remove, bisa. Kemudian, nah ini baru satu frase, ya. Satu frase. Fraction of the time. Sebagian kecil dari waktu. Artinya, waktunya pendek. Ya. Kalau waktunya pendek, itu cocoknya adalah super quick. Ya. Kalau fraction of time ini, cocoknya adalah super quick. Ini tulisan super quick, ya. Super quick. Ya. Sangat cepat. Itu kata sinonimnya, dari fraction of the time. Kemudian, the inch. Ya. The inch. The inch. Itu bagian dalam. Ini dia, the inch, ya. Tidak ada di sini. Coba kita hilangkan z-nya ini. Insight, ya. Insight, the inch. Jadi, mungkin bisa raw material di sini, ya. Raw material. Nah, bahan baku. Jadi, dalam gambar itu, kalau kalian mempunyai kamera, hasil dari kamera itu, gambarnya itu bisa dalam bentuk jpg, ada juga dalam bentuk raw. Ya. Nah, ini raw ini yang bisa di edit. Nah, itu. Raw material, ya. Terus, clarity. Clarity. Nah, clarity ada noun, ya. Clarity ini, cocoknya adalah, bisa ini, lucidity bisa. Nah, dia kata, benda. Ya, clarity. Clearness bisa. Precision bisa juga. Mana dia. Nah, ini precision. Ya, precision ini. Precision. Purity bisa juga. Nah, corehead yang sering itu precision, ya. Kemudian, opacity. Opacity. Ini kata benda. Blur. Nah, kita. Blur bisa cocok, ini. Artinya, dia, artinya mengaburkan, ya. Ops, bukan blur ini, ya. Opacity. Kita lihat. Nah, blur, ya. Bisa diartikan itu. Nah, Kemudian, opaquens. Dirtiness. Mistiness. Bisa diartikan noun-nya. Kegilapan. Jadi, ya. Terus, ada saturation. Saturasi. Kalau di, sudah dilesepkan ke bahasa Indonesia, ya. Nah, Saturasi. Saturasi ini artinya kejenuhan, ya. Saturasi. bisa dilihat, nih. Mungkin cocoknya, kalau saturasi ini adalah Satiety, ya. Satiety. Nah. Ya. Terus, ada diffusion. Nah, itu dia. Difusi. Penyebarannya. Kemudian, ada nama yang terakhir adalah Accurate. Accurate. Akurasi. Tepat. Nah, mungkin dikorek bisa. Ya. Valit juga bisa. Ya. Exact juga bisa. Perfect. Ini dia. Perfect juga bisa. Banyak lagi yang kata-kata yang umum yang memiliki arti yang sama dengan apa, Excellent juga bisa. Ya. Super juga bisa. Banyak. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Diskusikan dalam kelas. Sampaikan kepada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.